Hai guys, kali ini saya kedatangan pasien yang salah satu peserta ajang Miss Global yang dia namanya Diva, dia terkewakil dari, perwakilan dari Jawa Timur saya hati deg-degan karena ya Anda tahu sendiri Miss Global Jawa Timur dengar-dengar Miss Global ini dia lebih ke arah ke apa untuk pemberdayaan perempuan kita lihat anaknya seperti apa ya, masih habis di facial tuh anaknya habis ini dia datang kesini, rencananya dia pengen lebih tirus mukanya kita lihat aja nanti, kita apakan anaknya, oke? Bye-bye Halo, selamat sore, dokter Halo, selamat sore, Diva Wah, cek Diva, ini dia, second run, non-up Miss Global Jawa Timur Halo, dokter Bagaimana kabarnya, Diva? Baik, alhamdulillah Bagaimana dokter, Diva mau tanya nih? Boleh Boleh tanya di luar atau? Ya, terserah Diva, ini yang baju saya layan Sebenarnya kebutuhan Diva, cuma ini Diva searching-searching Diva tertarik sama yang namanya Botox Rahang ya dokter Apa sih namanya ya? Botox Rahang Nah, bisa dijelasin nggak dokter Botox Rahang itu apa? Diva kan masih belum tahu, masih awam gitu Oke, nah, jadi kenapa kok pertama Diva ini searching Botox Rahang? Alasannya kenapa kalau belum tahu? Sebenarnya tuh searching-nya dua dok, dealer sama Botox Rahang Cuma lebih ingin ke Rahang, karena kayaknya Rahang Diva agak sedikit Gede, 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 gede Jadi kita harus pertama, kalau Botox Rahang ini Itu, di mana Botox ini, dia untuk menghasilkan area Rahang di sini Coba permisi ya, saya kasih, nah Jadi nanti permisi ya, ini di Rahang sini Kalau misalnya kita cek ototnya besar atau enggak ini Itu dengan cara digigit, Diva gigit dulu Nah, kalau digigit ini ada, kayak ada benjolannya seperti ini Kita bisa injeksi untuk mengurangi otot yang kaku atau yang besar di sini Supaya dia lebih lemas di sini Oh, gitu ya dok Ya, jadi Botox-nya berfungsi untuk melemaskan ototnya Kalau kayak di Rahang itu Kalau cara kerjanya sendiri? Cara kerjanya sendiri, dia dari memblok dari asetil kolim Atau dia memblok, apa namanya, penghasil yang untuk membuat otot-otot kaku Jadi di-block supaya tidak terjadi Jadi kayak kolam mesin ya? Iya, kolam mesin tapi tidak permanen juga dia Oh gitu, oh tidak permanen Tempornya selama 6 bulan Ada batas usia enggak sih dok? Atau minimal, maksimal? Batas usia sebenarnya enggak ada Tetapi dilihat dari indikasinya Nah, dan juga kadang itu kalau misalnya dia terlalu muda Apakah diperbolehkan juga dengan orang tuanya Oh gitu, jadi enggak ada batas usia ya sebetulnya Sebetulnya enggak ada batas usia Oh gitu Tapi lebih baik biasanya di umur 25 Oh iya, terus dari bahannya dokter sebutkan tadi Pasti kan kita pikir ada enggak efek sampingnya Oke, nah efek sampingnya Itu biasanya kalau misalnya di otot rahan Kita botoks dan dosisnya terlalu banyak Mungkin pada saat kita mengecap atau dia kita memunyah Makanan yang agak keras, mungkin kita agak kesusahan Oh Karena kelebihan dosisnya sangat banyak sekali Kemudian otot ini tidak bekerja sempurna Kan dia keras nih Nah, waktu kita injeksi botoks Itu dia kan enggak ada kekuatan untuk mendidik Daging atau makanan yang kelas-kelas itu enggak ada kekuatan Jadi makanya harus cepat juga dosisnya Kalau kelebihan dosisnya dia seperti itu Jadi memunyahnya susah Kalau bagian di rahan ya Lain lagi kalau misalnya botoks-botoks di daerah lain lagi beda lagi efek sampingnya gitu Kalau misalnya ada efek samping yang mungkin berlebihan itu ada penanganan khusus enggak? Nah gini, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan benar-benar Jadi gini, yang menangani botoks ini adalah dokter yang sudah bersertifikat Jadi dia sudah menangani dulu Karena kalau misalnya asal masukan aja Takutnya tadi terjadi seperti itu Tapi kalau misalnya dia terjadi efek samping seperti itu Nanti kita bisa melakukan prosedur yang penanganannya Supaya dia cepat hilang botoksnya Itu bisa juga Berapa lama jangka waktu itu? Maksudnya jangka waktu untuk menghilangkannya Iya, menghilangkan atau botoks itu hilang sendiri Nah, kalau misalnya botoks sendiri hilangin selama 6 bulan Tapi begitu ngerasa Begitu ngerasa kalau misalnya di bagian rahan ini Rasanya dia susah munyah atau gimana Itu langsung aja di datang ke dosernya Nanti bisa langsung dihilangkan Oh, bisa jadi ada garansinya lah ya dok Tidak asal dibotong terus Nah, jadi dokter ini bukan montir ya Dokter ini juga harus tahu juga Bukannya sekedar masukin Tapi tidak tahu cara penanganan efek sampingnya Nah, itu sih dok yang bahaya Jadi kalau ada apa-apa dokter ini akan bertanggung jawab Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, dok kayaknya ini mau tertarik dan patah ya Nah, bagus-bagus Jadi fungsi yang untuk lebih liru sekarang ya Ya, ya Oke, langsung aja kita Guys, langsung aja Diva ini kita treatment untuk Boturahang ya Nanti kita kembali lagi ketemu di sana Oke, bye Oke Kita injeksi si Diva yang cantik cerita Diva saya doakan kenang ya besok ya Kapan sih malam ini finalnya? Malam finalnya kapan? Malam finalnya 17 November 2019 17 November itu berapa orang yang ikut? Ada sekitar 35 orang lebih dari setiap provinsi kan? 35 orang? Iya Jadi masing-masing provinsi itu berapa orang yang ikut? Iya Ada yang satu Ada yang kaya DKI Jakarta kan 4 Empat Iya Jawa Timur juga lebih lah Tapi totalnya sekitar 35 orang Iya Oh, satu Indonesia Iya, satu Indonesia Dari Jawa Timur berapa orang kalau gitu? Tiga Tiga orang Kalau gitu nanti malam tanggal 17 saya ini Kuasa sama ini Selatan sama orang lain-lain Ya Saya nanti papa dulu Tiba-tiba menang ya Nanti kalau om kan saya deket apa nih Hehehe Dapet subscribe dong Oke, oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Nah, jadi untuk area yang akan di injeksi di otot taham itu ada sebelah sini Di mana tadi kita sudah anestesi dengan krim Terus kemudian kita sekarang coba gigit sebenarnya ya Oke, nah Ini ada gigit sedikit lagi Lepas, oh iya Kalau begini kerasa sekarang Tadi nggak kerasa ya Oke, gigit lagi Oke, lepas coba sayang Nah, sekarang area yang ini nanti yang kerasa ototnya ini Kita nanti lakukan potox Di mana potox Nanti untuk lemaskan area sini Supaya Diva tampak lebih tirus Oke Saya mulai injeksi Diva Nah Untuk kebutuhan otot taham ini Itu kebutuhannya sekitar Potoxnya sekitar 25 unit Gitu Nah Sakit Diva Kalau sakit, bilang sakit nggak apa-apa Jangan mutang-mutang di video nggak mau sakit Lumayan Lumayan ya Lumayan Ya, jadi itu dipotox Nah Maksudnya 25 unit itu Itu bukan berarti 25 titik Bukan Bukan berarti 25 titik yang dimasukkan Tetapi Dosisnya Satu titik bisa langsung keluar 5 unit Bisa keluar 10 unit Kayak gitu Ya Oh sorry Kita kompres dulu sebentar Supaya nggak selalu sakit Kalau misalnya di anak ini masih sakit Boleh ditambah anestesinya nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya ditambah lagi sih nggak apa-apa Cuman Biasanya itu potox itu Meskipun biasa sama nggak Bedanya sangat sedikit sebenarnya Sekarang kita ke kanan Kita sekarang di sisi sebelah kiri Kita cek lagi ototnya di mana Sedikit dulu Lepas? Nah Area ototnya Area sebelah sini Ya Gimana nanti kita injeksi juga di area sebelah sini Ya Oke Kita injeksi Nah dokter ternyata kami nggak sakit Yakin Yakin Terlantah Ya udah Lepas ini takut banget sama namanya jarum suntik Apapun lah Iya paling trauma paling takut lah sama namanya jarum suntik gitu Wah kamu sudah aku takut aku juga takut bener Ini nggak peres sih dokter memang ternyata itu nggak sakit Dan bener dokter ada hasilnya nggak? Ya gini Hasil botox ini memang mulai dari kelihatan awal itu dari 3 jam Bifa Oh 3 jam terus 3 hari sampai maksimal 1 minggu biasanya langsung kelihatan Oh gitu Ya jadi sekarang kan tanggal 12, tanggal 17 sudah mulai kelihatan Oke Dibandingkan yang hari ini Jadi nanti bakal virus ya Ya lebih Ya lebih Bukan Ya kayak gitu Kalau gitu makasih dokter Saya juga terima kasih Bifa Saya doakan semoga terses Iya Semoga di Aja Nasional Bifa bisa ngapain yang maksimal Amin amin Ya terima kasih dokter Terima kasih dokter Sudah pulang putuk dulu dah putuk-putuk ya Hahaha Oke guys sampai ketemu lagi di pasien kita berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax